Situasi resesi di Eropa, khususnya Jerman, diperkirakan akan ikut mempengaruhi ekonomi Indonesia secara terbatas. Pengamat ekonomi menilai ekonomi terbesar keempat di dunia tersebut akan mempengaruhi ekonomi nasional dari sisi ekspor. Laju pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan semakin tertekan usai ekonomi Jerman sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia masuk zona resesi. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Mohamad Faisal menyebut dampak resesi Jerman secara tak langsung akan turut mempengaruhi ekonomi domestik. Faisal menyebut meski situasi resesi Jerman tak begitu berat, namun dampaknya pada perekonomian global diperkirakan akan tetap besar. Hal ini pun membuat pemerintah harus tetap waspada, mengingat Jerman juga menjadi mitra strategis perdagangan Indonesia ke Eropa. Sehingga antisipasi pada perlambatan ekspor harus tetap dilakukan. Untuk memastikan dampak kerambatan pada ekonomi domestik tak terlalu besar. Dengan kondisi seperti itu, ini artinya tekanan terhadap ekspor Indonesia juga diprediksi akan relatif masih besar dalam tahun ini. Walaupun saya masih memperkirakan tidak akan berdampak terlalu jauh sampai kepada defisit. Tapi tetap ini merupakan satu tekanan yang sangat berpotensi bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.